Halo selamat malam, ketemu dengan saya Faris Video ini saya mau menjelaskan apa itu IQ dan apa aja kelasnya Jadi IQ itu lembaga pelatihan yang lebih fokus saat ini ke F&B Jadi ke food sama beverage, business food and beverage Jadi basically kita dulu itu lama jalan di konsultan cafe, resto, coffee shop Karena permintaan semakin banyak, terutama banyak teman-teman yang mungkin secara budget ya Kalau untuk panggil konsultan kan terlalu mahal, kita akhirnya bikin pelatihan-pelatihan Dan di 2 tahun lebih ini ternyata kelas di IQ sendiri selalu penuh Yang ikut kelas selalu nggak ada kota yang kosong ya Meskipun di era pandemi kayak gini Jadi di IQ ada beberapa kelas Yang pertama ada kelas basic barista Kelas di IQ sendiri berbeda dengan kelas yang ada di lembaga kursus Atau lembaga pelatihan di tempat lain, sekolah-sekolah barista lain Kalau di IQ kita fokusnya ke basic barista itu mulai pengenalan alat Pengenalan bahan baku Jadi nggak cuma kopi ya Tetap ada manual brew, pengenalan basic coffee Kemudian ada lagi Ngulik menu bagaimana cara bikin resep Bagaimana menghitung HPP, bagaimana melakukan stock of name Hal-hal seperti itu sangat dibutuhkan seorang barista Jadi kalau materi barista di kelas lain Jadi sebagai pembanding saja Jadi kalau teman-teman nanti golnya mau ikut kompetisi latte art atau brewing Mungkin kurang tepat ya kalau di sini Jadi kalau di IQ sendiri, kalau teman-teman mau bekerja sebagai barista Mau bikin kedai kopi, mau bikin cafe, mau jadi head bar Itu cocok belajar di sini Kalau seandainya nggak tahu sama sekali Nanti di sini yang dipelajari sangat banyak Tadi seperti pengenalan bahan baku Jadi bar menjadi barista itu nggak cuma kopi saja Ada apa itu sirup, apa itu susu, apa itu Macam-macam Nanti dikenalkan semua Alat-alat yang sering digunakan apa saja Cara membuat resep itu seperti apa Cara menghitung HPP seperti apa Nanti diajari dasar-dasarnya Dan kelas kita Juga ada manual brew Kemudian basic espresso Kemudian steam Bagaimana cara bikin Cara bikin cappuccino, latte Itu nanti diajarkan juga Itu kelasnya selama 8 jam kali 2 hari Jadi total 16 jam Tapi penetanannya nggak cuma 2 jam Eh sorry nggak cuma 2 hari Tapi lebih ke 2 hari itu Momen kita kenalan saja Setelah itu nanti teman-teman bisa ikut Jadi teman-teman bisa menggunakan bar experience Jadi bar yang sudah ada alat sama bahan Kita siapin semuanya Mau ngulik menu kapanpun Bisa datang Jadi kelebihannya disitu, ikut disini Jadi sekali bayar, belajarnya selamanya Jadi itu yang pertama kelas basic barista Kemudian yang kedua ada mixologis Mixologis itu kelas bagaimana ngulik Ngulik-ngulik bahan minuman Jadi 2 hari Yang dipelajari Mulai kopi, susu, teh, powder, sirup, macam-macam Bagaimana cara bikin cocktail Bagaimana mocktail Yang alkohol nggak dulu kita Jadi semuanya nanti dipelajari disini Yang goalnya gimana caranya teman-teman nanti ke depan Waktu punya kedai Atau mungkin bekerja sebagai barista Itu bisa menciptakan atau bisa create menu 100 menu, 200 menu Dengan bahan yang ada Jadi nggak tambah satu menu Tambah alat lagi Tambah bahan lagi Nggak seperti itu Jadi dikuatin dulu Dasarnya pengenalan alat sama bahan Jadi sehingga kalau punya 5 alat, 5 bahan Bisa jadi 100 menu Kayak gitu Yang kedua mixologis Terus yang ketiga Kelas biasanya dikenal dengan workshop How to make a coffee Bagaimana cara membuat coffee shop How to make a coffee shop Itu judulnya aja Tapi sebenarnya bisnis kelas ini Itu lebih tepatnya buat siapapun Yang mau bikin bisnis cafe Coffee shop, listo Itu sangat cocok Jadi yang ketiga Itu kelas bisnis Jadi di kelas ini Nanti diajari Bagaimana caranya Membuat Bisnis Coffee shop Dari awal sampai akhir Jadi mulai Survei lokasi Studi kelayakan bisnis Pembuatan feasibility study Studi kelayakan bisnis tadi Pembuatan RAB Jadi meskipun nanti kita gak punya modal Kita bisa ujukan pinjaman Kerjasama Join Mungkin joinan sama temen Atau mungkin Kita cari investor Dari orang tua Dari saudara Itu caranya seperti apa Nanti diajarkan Tahapannya Sampai ke grand opening Kemudian ngulik menu Bikin-bikin minuman Cara bikin SOP SOP nya nanti juga dikasih Itu semuanya diajarkan di Workshop How to make a coffee shop Bagaimana cara membuat coffee shop Bagaimana caranya membuat cafe Jadi di kelas yang ketiga ini Itu Kelas yang disini yang paling Penuh terus Jadi Kapasitasnya kita Patusin 10 orang Karena itu udah sangat penuh Di kelas bisnis coffee shop itu Sama Itu juga 2 hari Kelasnya selama 2 hari Biasanya seringnya 1 minggu Diadain Terus Di 2 hari itu Kelebihannya ikut kelas ini Nanti teman-teman bisa ketemu Dengan tim konsultan Biasanya ketemu dengan saya juga Kalau Seandainya Mau bikin Bisnis kuliner Saya cuma punya uang 5 juta Punya uang 10 juta 100 juta Atau mungkin 1 m Itu bisa Bisa Nanti semuanya kita bantu Mulai cara bikin Cara bikin Rancangan Anggaran Belanja RAB Atau Rancangan Kerja dan Anggaran RKA Balik modalnya berapa lama Kita ajari semuanya Ngulik menu Bagaimana caranya bikin Mengoperasionalkan mesin kopi Bagaimana bikin latte Cabocino Steam Espresso Macem-macem Semuanya kita ajarkan Selama 2 hari Jadi 2 hari itu tahap perkenalan juga Nanti selanjutnya Bebas Mau ketemu saya Atau teman-teman yang lainnya Trainer yang lainnya Mau konsultasi Mau Apapun Nanti tinggal janjian Jadi Kalau pada umumnya kan Ikut kelas Cuma 2 jam Stop Nanti ikut kelas lagi 1 hari 1 sesi Stop Kalau disini kita Kita apa ya Yang penting kenal Yang penting kenal Nanti untuk perkara ilmu Sharing Itu juga Itu nanti Yang jelas kita bantu Dan kita juga sering Saya ataupun teman-teman Itu datang ke beberapa kota Karena yang ikut rata-rata Nggak cuma dari Malang Karena kita home base-nya di Malang Tapi Kita sering mobile Mulai ke Jogja Ke Jakarta Ke Bandung Itu untuk melihat Bagaimana bisnisnya teman-teman Apa yang bisa dikerjasamakan Apa yang bisa kita bantu Kemudian mungkin Permasalahan SDM Bagaimana hire Karyawan yang baik Yang mau ngikutin Rules dari SOP Yang kita buat Nah itu semuanya nanti diajarkan Jadi Kalau teman-teman Mau Bikin Cafe atau coffee shop Saya sarankan Di kelas yang ketiga ini Jadi workshop Bagaimana cara bikin Cafe atau coffee shop Dan kelebihannya Di EQ sendiri Jadi untuk kelas Kita alat Menyesuaikan apa yang Akan dipakai Atau yang akan digunakan Sama peserta Jadi kita nggak harus Keren-kerenan nih Pakai mesin 2 grup 3 grup Nggak Jadi kalau dia nanti Mau bikin kedai copy Dia pakai mesin yang Harga 2 jutaan 3 jutaan Yang masih vibration Vibration pump Yang kita ajarkan seperti itu Yang kita khawatirkan nanti Kalau seandainya Kita kasih mungkin mesin Victoria Arduino Saya sebut merek Itu yang dipelajari Kemudian nanti Waktu buka Pakai yang mesin 2 jutaan 3 jutaan Nanti malah bingung Itu 50 sirup 50 sirup 100 botol sirup Kita ada semuanya Jadi Yang kita inginkan Dari teman-teman Yang ikut kelas disini Itu diharapkan menjadi Entrepreneur Di bidang Kuliner Yang sukses Di Indonesia Jadi nggak asal buka Tapi paham Dan Menjadikan bisnis kuliner Ini bukan bisnis tren Satu tahun Dua tahun Enggak Tapi selamanya Karena saya sendiri Sudah terjun ya Di F&B Sudah 10 tahunan Lebih Jadi Bisnis F&B Sebenarnya Dari tahun ke tahun Sangat-sangat bertumbuh Kesat Jadi Tadi ya Tiga kelas tadi Terus ada kelas lagi Namanya Kelas Latih Art Karena banyak juga Teman-teman yang Kopi itu Yang paling susah di Latih Latih Art Kopi Latih Art Bagaimana caranya Menggambar Bagaimana steam Bagaimana caranya Bikin espresso Kita ada kelasnya sendiri Itu kelas keempat Terus Sebenarnya kita ada Banyak sekali kelas Kelas private Yang kelima Jadi kelas private itu Tergantung apa Yang dibutuhkan Peserta Ada yang dia Mas aku mau kerja Mas aku mau Ikut sertifikasi Mas aku mau Bikin kurikulum Mas aku mau Aku sebagai trainer Di Lembaga pelatihan Bisa Semuanya Yang jelas Nanti kita bantu Di private ini Apapun yang dibutuhkan Menjauh Kita pasti Ada solusinya Kelas yang kelima Terus Ada lagi kelas ke enam Nanti baru Ada bulan Oktober Jadi ada T Sumiliar Jadi spesialisasi teh Nanti kita ada Kelas roasting Kita ada Kelas Kita ada Kelas marketing Digital marketing Dan spesialisasi Coffee Jadi ada sekitar Sembilan kelas Yang tujuannya Bagaimana Menumbuhkan Bisnis Kuliner Di Indonesia Jadi penekanan saya Kalau teman-teman Mau jadi Entrepreneur Setah itu Tidak punya modal Cuma modal Satu juta Dua juta Punya modal Satus juta Terserah Berapapun modalnya Ikut aja Di kelas ini Tapi kalau Teman-teman Nanti goalnya Menjadi Profesor Dengan bahasa Buku ya Dengan bahasa Buku Mau ikut Kontes Brewing Ataupun Mungkin latte art Saya sarankan Di sini Karena di sini Kelasnya Kita membuka Mindset Teman-teman Bahwa bisnis itu Bahwa bisnis kuliner itu Sebenarnya Menguntungkan Mudah Asik Dan Bertumbuh Bertumbuh terus Nah Itu alasannya EQ Ada Untuk membantu Teman-teman Terus selanjutnya Apa aja yang didapat Di kelas DQ Jadi yang didapat Pertama Sertifikat Sesuai kelasnya Terus yang kedua Dapat goodie bag Macem-macem isinya Terus yang ketiga Dapat modul Modul Soft copy Kenapa kita kasih Soft copy Karena bisa Biar bisa Diedit sama teman-teman Misal resep Kita kasih File-nya Excel Atau mungkin SOP Kita kasih MS Word Jadi gak perlu Ngetik ulang Kalau hard copy kan Nanti Dikasih buku kan Apa ya Ngetik lagi ya Kayak gitu Terus yang gak 4 Free Ada snack Makan Ya Seperti itu sih Itu beberapa Fasilitasnya Nanti Kalau ada pertanyaan Terkait apapun itu Bisa tanya Langsung ke Kolom komentar Nanti Saya jawab Dengan video Oke Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih